Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku wabarakatuh Di sesi Shortcut sekaligus dating kali ini Mengenai Binance Exchange ya Market yang memang Nomor satu di dunia untuk saat ini Crypto ya Walaupun juga banyak platform-platform Lain yang memang menawarkan Market crypto yang Bagus Tapi Untuk perlu dipahami Walaupun kalian nanti pakai Binance Ataupun yang lain seperti Indodak Ataupun Toko Crypto Ataupun FTX Get.io Kalian harus tahu fitur-fitur Dimana kalian bisa memaksimalkan Pasif income kalian Ini lebih ke investing style ya Investing style Karena kita berawal dari modal kecil nih Bukan dari modal yang besar Beda cerita kalau modal besar Mau trading Trading diary Trading for living Itu ya juga bisa Cuma Kalau untuk Masih belum punya modal minimal 100 dolar lah Kalian ya belum bisa Ngapa-ngapain disitu Oke Kita Sekarang cek Untuk disini Kita nanti akan lebih Bahas detail tentang Flexible saving Kita lebih ke saving Karena kita Memaksimalkan dari yang kemarin Kita dapat dari Farming Farming swap Kita Lebih ke Hasil dari reward Farming liquidity Farming liquidity Ini kita lihat Hasil dari ini Kita Masukkan ke sini Oke Jadi biar enak tuh Kita nanti bisa dapat Reward double Karena kita bermain long Kita bermain investasi Jadi kita Nggak ribet Ribet Untuk memasukkan Atau gimana Nah Ini Kita lihat dulu Di farming liquidity Kita ke Dompet Dan kita ke Earn Nanti kalau kalian Nanti di ringkasan Kalian tinggal Pilih yang ini Penghasilan Nanti aku akan Bahas satu Satu per satu Kita disini Nanti di farming Liquidity Kalian Bisa climb Ini Oke Kalian bisa Climb Kita climb Semua Karena Kemarin Itu Kalau Nggak di Climb Nanti Climb Sendiri Nah Otomatis Rewardnya Kesini Semua Ke spot Kita langsung Menuju Ke Lainnya Oke Kita ke Lainnya Kalau Nggak Disetting Nanti Ya Juga Anu ya Kita menuju Ke Saving Tabungan Ini Oke Setelah Itu Kita BUSD Kita Berlangganan Oke Berlangganan Otomatis Nanti Kalau Ada BUSD Disitu Nanti Otomatis Akan Tersimpan Ini 7% Kan Lumayan Oke Terus Ini Ya Juga 7% Setahun Ya Hitungannya Bukan Perhari 7% Bagi 365 Hari Oke Terus Ada Lagi Ini Freti Solana Kita Cari Yang Solana Kalian Kalian Bisa Masukkan Sendiri Nominalnya Nah Ini Kita Tabungan Flexible Oke Kalian Juga Bisa Memasukkannya Secara Otomatis Kita Berlangganan Kalian Bisa Maksimalkan Disini Kalau Untuk Manual Kalian Membutuhkan 0,1 BUSD Kalau Kalian Tidak Mau Ribut Ribut Nanti Bisa Masuk Sendiri Ya Seperti Ini Tadi Kalian Tinggal Centang Ini Nanti Sehari Berikutnya Mungkin Disini Akan Hilang Dispot 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 Ini Nanti Seperti BUSD Solana Ini Akan Ilang Akan Pindah Kesini Ke Earn Oke Ini Di Tanggal 6 Februari Jam 17.29 Waktu Indonesia Barat Jadi Ini Caraku Caraku Buat Ngembangin Aset Karena Aku Belum Fokus Untuk Trading For Living Trading Harian Trading Harian Karena Satu Alat Kalau Kita Main Di HP Itu Tidak Enak Enak Itu Pakai Laptop Kalau Kita Main Trading Via HP Bisa Cuma Itu Ya Bisa Nanti Coba Untuk Praktekin Trading For Living Nanti Semoga Ini Target Target Dulu Target Satu Satu Dulu Untuk Investing Style Ini Aku Lebih Fokus Ke Investing Style Dulu Sebelum Kita Dapat Dari Trading Harian Di Binance Dan Ini Aku Mau Lebih Explore Lagi Tentang Fitur Fitur Untuk Kita Investasi Crypto Yang Memang Low Risk Walaupun Reward Tidak Segede Kita Bermain Device Seperti Posi Ataupun Mobok Ataupun Baby Swap Yang Ada Di Dex Oke Semoga Ini Untuk Penjelasan Saving Flexible Ini Bisa Menjadi Acuan Buat Kalian Untuk Menabung Disamping Kalian Hold Saat Market Turun Kalian Bisa Tabung Disini Sewaktu Waktu Juga Bisa Di Ambil Yang Kemarin Juga Sempat Aku Pernah Singgung Tentang Tabungan Flexible Di Binance Mungkin Di Next Aku Akan Bahas Tentang Binance Pool BNB Pout Itu Kayak Posisi Tapi Bedanya Nanti Kalau Kita Ada Launch Pool Kita Otomatis Ikut Walaupun Kita Ikut Ikut Memasukkan Pool Tapi Kalau Ada Saldo Di BNB Fault Kita Otomatis Kalau ada Launch Pool Itu Kita Dapat Oke Gitu Dulu Disclaimer Ini bukan Anjuran Investasi Atau Melakukan Apapun Yang Ada Di Video Ini Karena Ini Hanya Bertujuan Untuk Informasi Edukasi Serta Dokumentasi Pribadi Kusemata Disadari Bahwa Risiko Investasi Itu Sangat Tinggi Selalu Gunakan Dana Bebas Jangan Dana Breast Do Your Own Research Karena Tanpa Riset Kalian Bakal Bunuh Diri Dengan Ini Kalian Menyadari Bahwa Risiko Investasi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi Masing Masing Pakde Bukan Seorang Ahli Kewangan Ataupun Ahli Crypto Kurensi Pakde Juga Sama Seperti Kalian Investor Biasa Terima Kasih Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Jangan Lupa Bahagia Semoga Profit Semuanya Amin Assalamualaikum